Signifikan bang kegiatan ini untuk apa bang datanya? Nah untuk datanya itu perbaikan lah biasa, perbaikan data ya bang Petugas Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kesos Yang melakukan pendataan di Kelurahan Sir Balsuki, Kecamatan Kota Bumi Akhirnya menjelaskan tujuan dan legalitasnya di lapangan Setelah sebelum ditemui, beberapa petugas dari kelompok yang dibagi untuk menkonfirmasi Beberapa masyarakat di Kelurahan Sir Balsuki yang manan dinilai tertutup Meski kegiatan itu digelar di ruang publik saat dikonfirmasi wartawan Akhirnya ada petugas pusdatin kesos lain mau menerangkan kejelasan tugas fungsi Dan dari mana petugas itu berasal Usai kegiatan digelar pada hari itu, Kamis 25 Mei 2023 Rudianto, salah satu petugas pusdatin kesos menerangkan kegiatan itu merupakan bagian dari penyesuaian data pakir miskin Mengenai usulan pemda setempat Berdasarkan surat tugas yang diserahkan ke Kelurahan Sir Balsuki Yang berisikan bahwa kegiatan itu melaksanakan ground check kriteria pakir miskin Berdasarkan keputusan Menteri Sosial No. 262-HUK-Garing 2022 di beberapa kelurahan atau desa Tujuan pelaksanaan ground check adalah untuk menguji kesesuaian kriteria pakir miskin Dari data usulan pemerintah daerah dengan kondisi di lapangan Kemudian target dari ground check tersebut Keluarga penerima manfaat KPM Kendati demikian, sayangnya tidak dijelaskan secara rinci Apakah seluruh KPM yang ada di Kelurahan Sir Balsuki Didata secara menyeluruh atau tidak Sementara jumlah KPM di Kelurahan Sir Balsuki sendiri tidak diketahui Berapa jumlahnya? Rudianto Bagawai Pusdatin Kesos itu menerangkan kegiatan di Kabupaten Lampung Utara Tepatnya Kelurahan Sir Balsuki akan digelar selama dua hari Dimulai pada hari ini Disini dikasih data random dan memang itu harus tertutup Bukan apa? Karena kita mengkrostek data Apa ya bang? Mungkin bisa ingin disini banyakan ekstrim mungkin ya bang Dari pengatuan, eh pengatuan di bulan Februari kalau nggak salah Apa itu bang pengatian ekstrim itu? Ekstrim itu jadi kayak gini loh bang Jadi kan kalau pengatuan untuk mendapatkan bantuan Tepatnya kan ada kualitas data tuh Pengisian form segala macam Jadi nanti diagumulasinya itu Oh dia masuk ke ekstrim Jadi masuk dia tidak layak Nah untuk hal seperti itu harusnya ditanyanya kepada pihak desa Pengatuannya Itu kita hanya memprosek dari hasil perdasa awal Dari validasi awal itu bang Kita kan juga ada ini juga bang Jadi kan saat kita apa ya Ground check kayak gini bang Kita mengecek data awal yang sudah dikasih dari Pihak sini ya Dari data awal yang sudah dikasih kematin Nah nanti juga kita mengisi visioner form Jadi kan cross check Dari data awal itu bener di tempat suki Atau bukan Dia layak atau tidak layak Seperti ini Kegiatannya ini digelar berapa hari bang? Hanya dua hari Ada kelurahan atau desa lain di Kabupaten Lampung Utara? Hanya ini aja bang Kita ditegaskan di tempat suki Ada alasannya nggak bang? Di Lampung Utara hanya di kelurahan sebasuki aja Kalau hal akan itu saya tidak paham Karena saya ditegaskan di tempat suki Di desa ini Ada petugas lain di Kabupaten Lampung Utara? Di desa lain atau kurangnya? Ada adanya Untuk tahap utama ini adanya di Bali Di Nusa Tenggara Timur ya Lebih signifikan bang kegiatan ini untuk Apa bang? Datanya? Nah untuk datanya Perbaikan lah biasa Perbaikan data ya bang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.